unit tipiter Satreskrim Pores Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 3000 liter BBM ilegal nih mantap rencananya BBM tersebut akan dibawa menuju Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangan nak cubo-cubo kamu melakukan tindakan-tindakan ilegal kayak gini nih nah sekarang tanggung perbuatan kamu itu pantau di pantauan Bang Jack inilah tiga orang tersangka yang berhasil diamankan Satreskrim Pores Tanjung Jabung Timur dengan inisial IS AM dan EJ yang merupakan warga kota Jampi saat kedapatan membawa BBM ilegal sebanyak 3000 liter tiga orang tersangka tersebut ditangkap di Kecamatan Mendahara Ulu saat hendak menuju Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain tersangka polisi juga mengamankan dua kendaraan roda empat jenis senia warna putih dan silver yang sudah dimodifikasi menurut keterangan pelaku mereka mendapatkan BBM ilegal tersebut dari Desa Bayat kecamatan Bayung Lincir kasat tereskrim Pores Tanjung Jabung Timur yang AKP Rido Prasetya mengatakan atas perbuatannya pelaku dijerat undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi contoh pasal 55 KUHP dengan hukuman pidana selama enam tahun dan denda 60 miliar rupiah tim opsional Pores Tanjung Timur bersama dengan tipiter melaksanakan razia di seputaran Simpang Tuan kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan masing-masing membawa BBM sebanyak 3000 liter jadi BBM ini diduga adalah BBM berasal dari tambang ilegal kemudian disini juga kita mengamankan tiga orang yaitu berinisial IS, AM, dan EJ Wahyu Mubarok, JET TV, melaporkan